Intro Halo semuanya, salam sejahtera Kembali lagi bersama saya, Julius Kenawan Kesianto Di channel Youtube ini Tepenomong sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua Para penonton setiap channel Youtube ini Bagaimana kakak performa dan jakin semuanya Dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Jadi teman-teman pada kesempatan yang indah ini Saya sangat berbahagia sekali dalam menjanjikan konten Persembahan dari saya untuk kalian semua Para penonton setiap channel Youtube ini Dikarenakan saat ini saya berada di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai negara tersinta kita teman-teman Dan pada kesempatan yang indah ini Saya akan menjanjikan suatu konten yang begitu bersejarah Yakni mengenai jejak sejarah kereta api Lintas, Kelakah, Lumajang, Pasirian Yang masih tersisa di tempat ini Yakni sebuah bangunan stasiun tempeh Seperti biasa saya akan membalik kamera saya Ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat penikmati indahnya Perjalanan sejarah kereta api Persembahan dari saya untuk kalian semua Para penonton setiap channel Youtube ini Oke teman-teman pembalikan kamera dimulai dari sekarang Ya setelah saya membalik kamera saya Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Beginilah suasana perkampungan warga di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai negara tersinta kita teman-teman Suasananya disini itu sangat cerah sekali Secara hatiku dalam menyajikan konten yang begitu berguna Bagi para pemirsa tercinta saya teman-teman Wah luar biasa sekali Dan tepat di depan itu adalah bangunan dari stasiun kereta api yang sangat bersejarah Di kabupaten Lumajang Yakni stasiun tempeh Stasiun tempeh Itu dibangun oleh perusahaan perkereta apian Hindia Belanda Stasport Wagen pada tahun 1898 silam Sebagai bagian dari lintas jalur kereta api Kelakah Lumajang Pasirian teman-teman Bangunan ini masih utuh Beserta dengan cendelanya Dan serta Struktur bangunannya ini masih Orisinal peninggalan dari masa kolonel Belanda dahulu Kita lihat di depan itu terdapat Papan aset PT Kereta Api Indonesia Sebagai perusahaan kebanggaan kita semua Sebagai warga negara Republik Indonesia Yang menunjukkan luas tanah stasiun 255 meter persegi Luas bangunan stasiun 133 meter persegi Dengan nomor register 113 Strip 09.68371 Strip TPE Strip BD TPE adalah kodenem dari stasiun tempeh Dan BD adalah Bandung Ini ada arena bermain disini teman-teman Untuk Anak-anak setempat Dan di dekat stasiun tempeh yang begitu Bersejarah ini Itu Terdapat Bangunan rumah dinas Yang masih tersisa di tempat ini Ya Inilah rumah dinasnya Yang masih tersisa di tempat ini teman-teman Jadi dulu pegawai Kereta api Pada saat jalur kereta api Kelakah Lumajang Basilian Masih aktif Secara otomatis Jikalau beliau-beliau Para pegawai Kereta api pada Masanya Itu bertugas di stasiun tempeh Maka secara otomatis Istirahatnya disini Oke kita lihat Inilah bagian Samping dari stasiun tempeh Lumajang Masih Ada tulisannya tempeh Dengan ketinggian 93 meter Di Atas permukaan laut Inisiatornya Telegraf itu masih Terpasang disitu Namun kotak Telegrafnya sudah Tidak ada Entah kemana Saya tidak tahu Cendelanya juga Masih asli Mirip dengan Yang ada di Stasiun Pasirian Lumajang Bagian belakang Dari Stasiun tempeh Seperti ini Hubungan Hubungan dari Stasiun tempeh ini Terlihat masih Orisinal peningkatan Dari masa kolonel Belanda dahulu Teman-teman Ya meskipun Talang airnya Yang ada di atas itu Sudah mulai Berkarat Tapi Puji Tuhan Bangunan ini Itu masih utuh Hingga saat Ini Oh iya Sedikit koreksi Pada kalian semua Para penonton Setiap channel Youtube ini Tadi saya menyebutkan Tahun pembangunan Dari Tasiun tempeh Ini itu Ada Kekeriruan Saya koreksi Yang betul Adalah Pada tahun 1896 Silam Jangan lupa Tapi dari Kelakah Lumajang Pasilian Itu dibangun Jadi saya Mohon maaf Ada kesalahan Kepada kalian semua Para penonton Setia channel Youtube Ini Bagian Belakangnya Ini Biasanya Kalau Bagian Belakangnya Ini Bolong Di sini Teman-teman Tapi Nampaknya Ini Tambahan Bangunan Tambahan Ini Yang ada Tulisannya Dilarang Buang Buang Sampah Dan Bukan Tempat Sampah Di sini Bangunan Tambahan Ini Jadi Dulu Jalur Kereta Apinya Di belakang Dari Stasiun Tempeh Ini Kalau Ada Salah Mohon Dikoreksi Jadi Ini Peron Dan Sebelah Sini Adalah Emplasmen Jalur Kereta Api Dari Kelakah Menuju Ke Pasirian Teman-teman Jadi Teman-teman Jika kita Mengarah Ke arah Sana Itu Nanti Menuju Ke Arah Checkpoint Terakhir Perjalanan Kereta Api Dari Kelakah Lumajang Yaitu Stasiun Pasirian Teman-teman Dan Jika kita Mengarah Ke Sebaliknya Itu Nanti Akan Berakhir Di Stasiun Kelakah Sebagai Titik Awal Perjalanan Kereta Api Kelakah Lumajang Pasirian Teman-teman Tapi Sebelum Sampai Ke Stasiun Kelakah Keretanya Berhenti Dulu Di Stasiun Lumajang Sebagai Stasiun Sentral Dan Stasiun Besar Di Kabupaten Lumajang Mengingat Di Stasiun Lumajang Sendiri Itu Terdapat Pertabangan Jalur Kereta Api Yang Menuju Ke Alah Balung Dan Rambi Puji Yang Dibangun Oleh Perusahaan Kereta Api Stas Sportwagon Pada Tahun 1927 Silam Teman 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 Interval Jauh Sekali Jadi Puluhan Tahun Hitungannya 20 Tahun Dari Romajang Tersambung Sampai Balung Rambi Puji Jember Interval Sangat Panjang Sekali Itu Guna Untuk Mengangkut Hasil Bumi Dan Pada Saat Itu Pemerintah Kolonel Belanda Itu Mengincar Jawa Bagian Selatan Untuk Diambil Hasil Buminya Dan Kemudian Di Export Keseluruh Penduru Dunia Luar Biasa Sekali Tulisannya Masih Terbaca Dengan Jelas Waktu Kebanggaan Yang Hakiki Dan Serta Di Wurungannya Dari Stasiun Ini Itu Luar Biasa Ada Kayak Bunga Bunga Itu Teman Teman Waduh Ini Kalau Ada Bunga Ini Artiku Berbunga Bunga Teman Teman Jadi Jalur Kereta Api Yang Dari Stasiun Kelakah Menuju Ke Pasirian Itu Lebarnya 1067 Millimeter Teman Teman Kalau Dikonversikan Kedalam Meter Adalah 1,067 Meter Namun Sayangnya Teman Teman Karena Kalah Dengan Moda Transport Tasi Lainnya Maka Tepat Pada Tahun 1988 BCKA Memutuskan Untuk Menutup Dan Menonatifkan Jarur Kereta Api Yang Sangat Besejarah Di Kabupaten Lumajang Ini Yakni Lintas Kelakah Lumajang Pasirian Ya Pada Tahun Tersebut Tahun 1988 Silam Sekarang Dijadikan Sebagai Pendidikan Anak Usia Dini KB Sekar Arum Ya Lebih Baik Dipakai Daripada Tidak Dipakai Kalau Dipakai Kan Tasiun Belhatu Teman Oke Terima kasih Anda telah Menonton Video Pesembahan Dari Saya Mengenai Review Singkat Tentang Sejarah Stasiun Tempeh Yang Barusan Saya Kunjungi Ada pun Salah Kata Ataupun Sesuatu Hal Yang Kurang Berkenan Di Hadapan Kalian Semua Saya Tentunya Mohon Maaf Sebesar Dan Jujur Saja Saya Capek Sekali Karena Dari Pasirian Sampai Ketempeh Saya Jalan Kaki Untuk Menyajikan Suatu Konten Yang Begitu Luar Biasa Bagi Penonton Tercinta Saya Para Pecinta Sejarah Kereta B Di Indonesia Jadi Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Bila Sajian Video Ini Kurang Maksimal Kepada Kalian Semua Dan Pesan Dari Saya Untuk Kalian Semangat Tetap Saat Tetap Terus Waspada Jalan Keluarga Dan Dan Tetaplah Terus Cintailah Negara Republik Indonesia Ini Dan Jangan Lupa Untuk Senat Saya Berdoa Kepada Tuhan Alas Sang Pencipta Kita Karena Berdoa Ialah Salah Satu Cara Menghubung Diri Kita Kepada Tuhan Alas Sang Pencipta Kita Oke Teman Saya Yulius Kecamatan Tempe Kabupaten Rumajang Melaporkan Untuk Kalian Semua Para Penonton Seti Youtube Ini Sekian Tuhan Yesus memberkati